Halo Sobat CSR Sinar Maslen, sampai ketemu di Bincang Pendidikan Hari ini saya ingin sekali berbagi mengenai program Sekolah Berhati Sekolah Berhati ini merupakan satu proses untuk menjawab tantangan di era industri 4.0 Dan dalam situasi seperti ini yang segala sesuatunya menuntut perubahan kapabilitas sumber daya manusia Maka pendidikan menjadi kunci di dalam pengembangan yang akan dilakukan Nah maka CSR Sinar Maslen bidang pendidikan di dalam programnya menerapkan berbagai proses terkait dengan konsep Sekolah Berhati Sekolah Berhati ini adalah mengetengahkan membangun karakter hijau, sehat, dan inovatif Bagaimana hal ini ada hubungannya dengan persiapan sumber daya manusia ke depannya terkait dengan industri 4.0 Tentu ketika pendidikan tidak hanya mengandalkan hal-hal yang berhubungan dengan keterampilan akademis Namun juga mengolah dari sisi kemampuan berpikir dan berperilaku Maka di situ akan menjadi kunci di dalam perubahan kualitas sumber daya manusianya Nah dalam hal ini CSR Sinar Maslen melalui program Sekolah Berhati Mencoba mengkaitkan program-program yang ramah lingkungan terkait dengan peduli kepada lingkungan Membiasakan bagaimana untuk sehat dan bagaimana menggunakan segala sumber daya untuk pengembangan yang dapat dilakukan Dengan pemberdayaan siswa-siswa di sekolah untuk berproses di dalam membangun inovasinya Diharapkan akan melahirkan proses berpikir yang lebih kritis Bagaimana dapat menghasilkan karya-karya inovasi yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi Karena sekolah berhati mencoba untuk mengkaitkan bagaimana program berbasis ramah lingkungan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi Nilai ekonomis dapat dibangun melalui pemahaman dan praktek-praktek praktis di sekolah Untuk bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya yang ada Yaitu energi, listrik, air Kemudian pemberdayaan untuk pengembangan produk-produk belajar atau media belajar menggunakan bahan daur ulang Maka diharapkan tidak hanya kreativitas yang berkembang Tetapi penghargaan untuk menjaga bumi pertiwi ini tentu akan dapat tumbuh Semoga semua kegiatan yang dapat mengolah dari sisi kualitas sumber daya manusianya Dapat digerakkan dan kemudian dikembangkan melalui program sekolah berhati Sekolah berhati, saya pikir, saya rasa, saya bisa Yes! Sampai ketemu di bincang-bincang pendidikan yang akan datang